Ngejar-ngejar baik apa? Bukan mengejarnya Yang pasti Sebuah pertanggung jawaban Dari kerja aja Kewajiban sudah saya lakukan Ya hak saya mana? Sebenarnya sih Dalam ini kenapa Masih ngejar? Karena kan di belakangnya itu banyak duit Sebenarnya salah satunya Ada Bang Reza Karena kan memang Bang Reza itu kan Bekerja Artinya bekerja harus mendapatkan hasil Dari apa yang dia kerjakan Nah selama ini memang Bang Reza itu belum mendapatkan hasil Dari apa yang dia kerjakan Nah makanya Reza itu kesini datang Untuk meminta haknya Untuk yang sudah dia kerjakan Karena kan memang dia Banyak meluangkan waktu Punya jual-jual Terus pekerjaan juga banyak yang terbengkalai Karena itu dalam Apa namanya Pekerjaan pencalekan yang kemarin Seperti itu Betul kata Izzy Ini Izzy kebetulan memang Salah satu artis manajemen saya juga Kemudian juga dia jadi calek Yang dikecewakan Karena tidak ditepati Atau diabaikan janjinya Kemudian Bang Reza ini kebetulan Ada project advisor-nya Dari manajemen yang akan Meng-carif Calek-calek artis tersebut Sudah membuang waktu dia Padahal seorang pebisnis ya Seorang pebisnis ya Jadi sempat kesel juga sama saya Sempat kesel Enggak gimana sih Saya sudah buang waktu dan segala lain Saya bilang Sabar Bang Reza Ini loh permasalahannya Makanya saya lagi proses Lagi lurus masalahnya Alhamdulillah saya tidak Sekarang sudah paham ya Sempat kesel banget Tidak kesel banget Tidak ada kekembangan Apa Saya sudah buang-buang waktu lah Buat-buang Tidak Saya ingin Setelah Pasti selasin Sempat marah-marah Dia sama saya Kalau saya kan Satu kampung Sama Bang Reza ini Dari Donggalak Dia sempat marah-marah Sama saya kan Bagaimana ini Saya sudah belajar Tapi saya belum dibayar Begini-begini Bagaimana Bukan belum dibayar Karena pendidikan hasil pun Belum mendapatkan hasil Yang sudah dikerjakan Makanya Banyak yang tertunda Pembayaran-pembayaran Dari hasil pekerjaan Seseorang Setahun loh Setahun loh Saya betul tim Tim pemenangan di Internal kami Manajemen PG ini All out 24 jam Kita yang meeting Padi Sempat curiga Sempat curiga Itu apa ya Kok ini Penjemahnya Akhirnya Ini kok Sampai dimana Itu kan Bagaimana saya sibuk Sibuk juga Di mati Jadi dia sempat berpikir Gini Sampai berpikir Gini Sampai berpikir Gini Terus gak berbadi Sama tim Ya kan Iya betul Tapi selalu By phone Terus sama Easy Jadi kemana Sudah Sudah Sampai berjelasin Sudah Sudah Seperti Pornomia Berjalan Untuk Mereka Sampai dimana Penjelasan Berikutnya Dua Seginya Yang dilalanya Tim saya Ini kebetulan Banyakan orang-orang Dari Palu Donggala Yang mereka Memang lagi Berduka Pas di hati Karena korban Tsunami Gempa Jadi pada saat ini Musibah Yang menimpa Secara nasional Menimpa dari Tim manajemen Kita ini Karena kita Orang Donggala Orang Palu Jadi wajar Panas Dengan situasi kampung Yang kehilangan rumah Kehilangan pekerjaan Dan lain-lain Ya hal yang Manusiawi Ketika diam Bahkan saya sedih Sekali Dengan kondisi Artinya dari 5 miliar itu Bayu sudah mendapatkan 4 miliar Atau gimana Dari 5 miliar itu Saya tidak tahu ya Kelanjutannya itu Berapa yang dapatkan bayu Tapi yang saya pegang adalah Pembicaraan saya Terakhir Kalau orang bilang Istilahnya Ih Dikungi Istilahnya begitu Besokannya Setelah pertemuan dengan saya Besokannya bertemu lagi Jam 7 pagi Di tempat yang sama Di kelas yang berusia juga Dan itu informasi Saya dapat dari mana Dari Mbak Imung sendiri Ketika itu pun Saya tanya Tiga hari kemudian Dia bilang Mbak Astrid Alhamdulillah Mereka senang loh Saya tergabung Dan memang Mbak Im Benar Bahwa pada saat saya Tawarin-tawarin Mbak Im bilang Nanti dulu ya Saya bikin Karena dia memang sibuk syuting Dan lain-lain Mbak Im Memang tidak terlalu Tertarik di awal-awal Saya meyakini Kemudian akhirnya Dia ada pernikahan Yang akhirnya Saya berbicara Oke Amka yang kamu minta Kita minta Pasenya Pinya sekian Karena untuk manajemen Dengan Infil pekerjaan-pekerjaan kita Masrit